Intro Wih, ini keren juga nih. Desainnya kalem dan klasik. Tapi warna putih ini apakah cocok dipakai cowok? Halo, saya Nandi dari Sedotgan. Inilah smartwatch Xiaomi Mijia Quad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti inilah boxnya. Ya, cukup panjang juga ya. Dan di bagian belakangnya ini ada tulisan yang berbahasa Mandarin. Tapi sayangnya saya nggak mengerti apa arti tulisan tersebut. Dan kalau kalian lihat di bagian depannya, disini ada bentuk si smartwatchnya. Dan unit yang saya punya ini berwarna putih ya. Oke, sekarang kita unboxing terlebih dahulu. Pas pertama dibuka, kita langsung disambut dengan smartwatch. Kita simpan dulu. Dan kita cuma dapat selembaran kertas petunjuk dalam bahasa Mandarin. Tidak ada kabel buat ngecas ya. Xiaomi Mijia Quad Smartwatch memiliki tampilan dan desain yang klasik dan kalem. Ia layaknya sebuah jam tangan analog kebanyakan lah. Tampak di bagian depan ada kaca yang berbentuk bulat dan cembung. Dan di dalamnya ada logo Mijia yang ditemani dengan dua buah jarum. Yang besar merupakan jarum jam utama dan yang kecil jarum penunjuk langkah kaki nih. Terus di bagian samping terdapat satu tombol yang pastinya ini bukan buat ngatur jarum jam. Casing smartwatch Mijia ini terbuat dari stainless steel yang sangat kokoh. Di bagian belakangnya sendiri cuma ada keterangan yang menandakan bahwa smartwatch ini water resistant dengan kedalaman 3 meter. Tapi saran saya jangan sesekali digunakan untuk berenang atau dibawa mandi lah. Nah untuk strapnya ini terbuat dari kulit juga nih. Wah keren ya. Membuat Mijia Quad ini terlihat makin premium dan klasik. Feel ketika dipakai ini sangat ringan banget. Saking ringannya, tangan saya berasa nggak menggunakan smartwatch yang umumnya cukup berat lah. Oh iya, untuk konektivitas smartwatch ini udah pake bluetooth versi 4.0. Dan seperti layaknya jam kuat pada umumnya, smartwatch ini pake baterai yang bisa dilepas pasang. Cara melepasnya, kita singkirkan dulu strap yang pendek ini. Dan kita bisa langsung melihat ada celah untuk membongkar penutupnya. Kode baterainya sendiri adalah CR2430. Makanya dalam paket penjualannya Xiaomi Mijia tidak memberikan kabel charger. Oh iya, menurut klaimnya smartwatch ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Wah lumayan lama ya. Lalu apa saja nih fitur yang dibawa oleh Xiaomi Mijia ini? Smartwatch ini dibekali fitur activities tracking, pengingat alarm, dan pengingat panggilan masuk. Nah untuk jenis pemberitahuannya sendiri cuma mengandalkan getaran saja. Tidak ada bunyi sedikit pun. Cara piringnya sangat gampang. Pertama kita install aplikasi Mi Home yang ada di Play Store atau App Store. Setelah bikin akun Mi Home, lalu tambah perangkat cari aja gambar Mi Quartz. Pada saat proses mencari smartwatch, kita tekan satu kali di tombolnya dan tunggu aja sampai prosesnya selesai. Jika udah tersambung dengan smartwatch, maka secara otomatis smartwatch akan mengikuti time zone waktu Jakarta. Namun sayangnya entah kenapa bahasa di aplikasi Mi Home tidak semuanya berbahasa Indonesia atau Inggris. Di handphone saya ini campur dengan bahasa Mandarin. Tapi setelah saya coba terjemahkan, di menu aplikasi Mi Home ini ada tampilan jam sesuai wilayah. Ada langkah kaki, waktu dunia, pengingat interval, lansiran panggilan, dan alarm. Wah sesimpel itu sih fiturnya. Kesimpulannya Xiaomi Mi Gia Quartz ini mungkin lebih ditujukan buat orang yang gak mau ribet dalam menggunakan smartwatch. Dan sama sekali gak membutuhkan fitur notifikasi yang muncul di layar smartwatch. Jadi ya cuma sebatas tracking langkah kaki saja. Plusnya lagi, smartwatch ini bisa digunakan untuk fungsi alarm dan notip peringatan jika ada yang masuk ke smartphone. Oh iya, desain yang elegan dan klasik ini sangat cocok digunakan di semua acara, baik formal maupun non-formal. Nah jika kamu tertarik pengen punya Xiaomi Mi Gia ini, silahkan aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!